Oke guys, sekarang saya akan menjelaskan cara membuka Samsung A30 Kebetulan ini ada servicen ya Sekalian saja kita praktekan ya Ini masih leak new, masih baru, masih full set Kemudian katanya tiba-tiba mati Oke, sekarang kita akan cek Ini keadaan masih lengkap ya teman-teman Masih ada charger, masih ada buku, masih ada plastik pushnya Oke, kita singkirkan Ini taruh sini Nanti kita buat ini Langkah yang pertama adalah teman-teman buka dulu SIM injektornya Di bagian sini Gunakan seadanya atau jarum pendul ya Ataupun jarum jahit Keluarkan dulu ya Ini Nah ini keluarkan dulu SIM injektor dan memory Oke Kita taruh Ini warnanya black ya Jadi agak sedikit klep Kemudian teman-teman harus membuka back cover ya Saya gunakan ini Kita access Ini gak saya skip ya Jadi biar teman-teman pada tahu dari awalnya sampai akhir Jadi ada yang dari luar negeri juga ada membuat video seperti ini Kemudian dari Indonesia juga ada Oke, kita cari-cara lagi Ini kan menggunakan lem Pelan-pelan Pas kebetulan ini Samsung A30 Ataupun A50 Dia Apa namanya Flexible Plastik casingnya ya Ini tipe baterai tanam Ini ada Lini agak sedikit keras ya teman-teman Kemudian Rapat presisi ini Kita akan coba periksa Kenapa bisa mati total ya Padahal ini HP masih baru Semoga video-video yang kami buat Beranfaat buat sobat ya Dan jangan lupa di like video Biar kami suka Terus semangat membuat video ini Dan klik subscribe Klik di channel ini Gratis ya Sebenarnya alatnya sederhana Untuk cara membukanya Ini sangat fleksibel ya teman-teman Memang ini sangat membutuhkan waktu lama Kayak teman-teman Biasanya kalau service per ini Harus ditinggal Kalau itu tempat service ya Karena memang harus butuh konsentrasi Nah ini sudah terbuka nih Masih ada linknya teman-teman Oke kita seleset lagi Posisi tengah Ini fingerprint kita tekan ya Biaran jeblos Nah ini hasilnya Ini perkataan linknya ya Tadi kita sobek Oke kemudian kita lanjut ke tahap Bagian Melepas ini ya Apa namanya Fingerprint soketnya ya Kita ceklik aja Menggunakan kuku Di bagian sini Dan ternyata disini ada Karat teman-teman ya Disini ada karat putih Kemungkinan dia Kemasukkan air hujan Disini ada Mik Mik bagian atas Mungkin dia dikantongin Atau bisa jadi Kemasukkan air Terus tembus kesini Kemudian short Disini ada titik Ada semacam kayak Warna putih Itu karat air ya teman-teman Oke kemudian kita Buka Frame Frame tulangan ya Kita menggunakan kunci plus Jadi ini tergendala Di chest Tidak mau Padahal lapi masih bagus Ternyata disini Ketetek ada air Oke kita lanjut lagi Teman-teman Nah ini tutorial ini Misalkan teman-teman Ingin membuka casingnya Udah saya jelaskan tadi Cara membuka casingnya 2 menit 3 menit Sudah bisa terlepas ya Kemudian ini Cara membuka bagian tengah Tulangan atau frame Yang sering orang bilang ya Kita bongkar baut Bautnya ini lebih dari 10 Banyak banget ya teman-teman Untungnya ini menggunakan Baut plus Kalau baut bintang Dia susah banget Berapa baut aja Langsung obengnya yang kalah Kadang obengnya bagus Bautnya yang kalah Seperti itu Makanya HPW sekarang Menggunakan bautnya Baut plus Hanya Hanya 4 silang aja Oke kita buka Baut bagian bawah-bawah Ya teman-teman Ini saya bongkar Di rumah sendiri aja Dengan alat sederhananya Ini memang agak sedikit Memangkan waktu Sebenarnya ini tidak Sampai satu jam Ataupun setengah jam ya Mungkin durasi bisa jadi Di atas 10 menit Ataupun Di atas 15 menit Karena tergandung Kerumitan pada HPnya Ataupun tergandung Cara membukanya Ataupun tergendala pada alat Kebetulan nih Alatnya saya sudah ada Menggunakan Obeng plus ini ya Untuk mereview Alat-alat Sudah saya upload Di channel Dural Androidku ya Silahkan subscribe juga Ini mau saya upload Oke Ini baut-baut sudah saya lepas Kemudian gimana sih bang Cara melepas frame ini Sedangkan disini Di kunci Ya kan Disini kunci Jadi caranya Bukan langsung Diceplek di bagian sini Seperti di HP Cina Semacam-macam Kayak OVO Advan Asus Bukan seperti ini Tapi kalau dari Samsung Dia langsung dari sini Kita tekan Nah Dia akan terbuka Perhatikan teman-teman Nah Dia akan terbuka ya Oke Kita keliling mutar Kita gunakan kuku Yang mending kuku teman-teman Kuat Oke Lanjut lagi Mutar lagi Nah ini hasilnya Ternyata disini Berkara teman-teman ya Sehingga Tidak terkoneksi Pada saat mencharger Ini bisa jadi Terkena air hujan Masuk bagian sini Mikrofon Ini ada bekasnya Nanti total Disini baterai juga Mengadung air karat Sehingga Tidak bisa merespon Untuk di charge Nah bagi teman-teman Yang mempunyai HP Samsung A10 A20 A30 A50 Jangan diharapkan Untuk terkena air ya Sebab kalau sudah Masuk ke mic Dia akan Konslet Oke Ini hasilnya Seperti ini ya Teman-teman Ini frame Sudah terlepas Oke Kita taruh Di bawah Kemudian ini ada Kabel fleksibel Main 1 Main 2 Oke Kita lepas Kabel fleksibel Masih bagus Yang satu ini ya Kemudian Yang satunya lagi Kita lepas Ini Kabel fleksibel Kemudian Ini ada Satu lagi Berkarat ya Teman-teman Ini berkarat Juga ya Nah Ini ada Kabel fleksibel Bagian bawah Untuk bagian bawah Dia tidak terkena air Masih bagus Untuk USB Portnya Keep si Kemudian di bagian sini Area sini Ini mengandung air ya Ini Air Ini disini juga Air juga Ini Antara bisa Nyala kembali Antara tidak ya Teman-teman Jadi tutorial ini Hanya membuka Covernya aja Selebihnya Teman-teman Silahkan Disimak sendiri Ini mesinnya Seperti ini Untuk baterai tanamnya Ini tidak Bisa dilepas Jadi teman-teman Nanti hanya Membuka Apa namanya Soket aja Ini Kabel fleksibel Satunya lagi Kita taruh di bawah Nah ini Teman-teman Harus Membuka Soket aja Jangan sampai Saran Kadar kami ya Sebagai teknisi Jangan sampai Membuka Baterai ini Sebab dia Reaksi baterai ini Hanya Lembut Lentur Kita Cukat Pake kuku Dia akan Membekas Nah Kemudian Kalau teman-teman Misalnya Membuka Mencongkel Dia akan Tidak presisi Lagi Artinya Tidak bakal Lurus lagi Dia akan Ada berwelok-welok Nanti Kalau teman-teman Misalkan Dipasang kembali Frame Sama casing Kemudian Kemudian Sudah Trap Baut Semua Nanti LCD Bisa Pecah Kalau Di bagian Baterainya Tidak Rata Seperti ini Karena Ini Ditekan Aja Ini Membekas Ya Ini Saya Sudah Sering Membongkar Baterai Sony Atau Asus Atau Xiaomi Dia akan Tidak Tidak Presisi Lagi Sehingga Dari Pabrikan Hanya Menggunakan Soket Saja Hanya Dibongkar Soket Kemudian Kalau Misalnya Teman-teman Mau Menyervis Bisa Apa Namanya Bisa Diangkat Aja Kabel Apa TCD Ini Ada Antenanya Ada Dua Yang Kita Yang Putih Ini Ada Baut Satu Lagi Di Bagian Sini Perhatikan Teman-teman Sini Ada Baut Lagi Coba Kita Lepas Kita Masukkan Coba Kita Pongkar Nah Ini Hasilnya Disini Berkara Total Teman-teman Bisa Melihat Disini Berkara Total Sehingga Mesin Tidak Terkoneksi Pada LCD Tidak Menunjukkan Indikator Saat Dicest Disini Ini Kayak Sedikit Terbakar Mateng Karena Arus Listrik Dikasih Air Komponen Sehingga Dia Menjadi Konslet Untuk Baterai Masih Agak Lumayan Bagus Cuma Disini Ada Sedikit Konslet Kemudian Disini Ada Beberapa Kamera Terkena Air Juga Ya Ini Agak Sedikit Bakaran Gosong Karena Mesin Komponen Ini Sensitif Banget Dengan Air Ini Kamera Ada Dua Ini Yang Bagian Sini Konslet Short Konslet Juga Bagian Sini Sama Di Bagian Sini Area Sim Area Sim Di Sebelah Sini Ini Antara Bisa Di Rupai Antara Didayah Kemudian Bagian Sini Konslet Juga Nah Ini Harus Bisa Dikanibal Pakai Besin Baru Lagi Ataupun Teman Teman Bisa Menyari Di HP Yang LCD Pecah Dijual Murah Di Group Group Semacam Facebook Seperti Itu Ya Karena Kalau Misalkan Teman Teman Mengklaim Ke Samsung Garansi Setelah Diper Ternyata Mengundung Air Dia Akan Ditolak Karena Ini Diluar Dari Garansi Ya Dari Garansi Yang Berlaku Pada Samsung Sandy Indonesia Jadi Garansi Itu Berlaku Pada Misalkan Tidak Terjatuh Ataupun Tidak Terkena Air Itu Bisa Diganti Mesin Ataupun Diganti LCD Ataupun Diganti Samsung Ya Tapi Kalau Misalkan Seperti Ini Samsung Tidak Akan Menerima Setelah Di Periksa Kemudian Kalau Misalkan Dilanjut Di Servis Bang Misalnya Saya Dilanjut Servis Bisa Enggak Bang Kalau Misalnya Seperti Ini Itu Kemungkinan Terkenanya Mahal Antara Mahal Kemudian Antara HP Ini Bisa Di Perbaiki Antara Tidak Soalnya Banyak Beberapa Titik IC Disini Ada Isi Kecil Nih Sama Resistor Regulator Dia Bada Konslet Antara Bisa Diperbaiki Antara Jalurnya Putus Sehingga Harus Dijamper Lagi Untuk Bagian Sini Juga Ini Perkarat Juga Ini Penampilan Mesin Seperti Ini Teman Teman Yang Bagi Belum Tahu Apa Mesin Samsung PCB A30 Seperti Ini Ini Sudah Saya Bongkar Oke Semoga Informasi Ini Bermanfaat Buat Sobat Silahkan Diklik Subscribe Jika Channel Ini Bermanfaat Dan Di Like Video Jika Suka Agar Di Suatu Saat Teman Teman Ingin Melihat Tutorial Ini Bisa Lihat Di Story Like Di Youtube Anda Oke Semoga Bermanfaat Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai